Sering disampaikan para alim ulama, apabila dalam keadaan mencari rizki, apa coba? At-taubatual istighfar. Itu cara cepat dan rizki itu luar biasa. Apa? At-taubatual istighfar? Berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar, 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 taubat. Kalau saya tanya, Ibu Puntan, Bapak Puntan, kalau kita bertobat atas apa? Atas apa? Benar, kesalahan. Istighfar atas kesalahan. Saya akan sampaikan Puntan. Kenapa kita beristighfar? Kenapa kita bertobat pada Allah? Iya, karena kita punya salah. Memang masalahnya apa kalau kita punya salah? Masalahnya, kenikmatan itu akan sirna ketika kita berbuat maksiat. Satu maksiat, satu nikmat hilang. Dua nikmat hilang karena ada dua maksiat. Tiga nikmat hilang berarti tiga maksiat. Dahsyat maksiatnya gede, nikmat hilang yang gedenya. Maka Puntan, kita mau melakukan maksiat, mikir-mikir dulu kenapa nikmat, apa yang akan Allah cabut dalam diri kita ketika kita berbuat maksiat. Hati-hati. Setiap bermasiat sudah punya resiko kehilangan nikmat. Siapa katakan? Allah. Langsung lihat. Saya tanya Puntan, Ibu Bapak, Adam pertama kali diciptakan dimana? Sorga apa dunia? Adam, pertama kali diciptakan, itu dimana? Sorga. Ada istrinya gak? Siapa istrinya? Hawa. Diciptakan Hawa istrinya. Iya. Nabi Adam diciptakan dimana? Sorga. Bersama istrinya siapa? Hawa. Hidup di surga enak apa enggak? Enak. Bersama istri enak apa enggak? Puntan, Allah keluarkan Adam dari surga dan Allah pisahkan dari Hawa. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Bukan gara-gara buah. Memang ada kaitannya dengan buah. Tapi gara-gara apa? Iya. Melanggar larangan Allah. Kata Allah. Jangan kau dekati pohon ini. Ternyata Nabi Adam dan Hawa memetiknya dan memakannya gara-gara satu maksiat sorga sirna. Gara-gara satu maksiat istri dipisahkan dengan suaminya. Itu dia. Bisa dipahami ya? Ada muda dari sini. Maka satu maksiat yang dilakukan Adam dan Hawa sorga yang di tangannya lepas. Istri yang di pelukannya lepas. Kenapa? Maksiat. Hati-hati. Maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan dalam hubungan keluarga. Maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan tempat. Sehebat apapun tempat dimiliki. Kalau maksiat, gak nyaman rumah itu. Secantik apapun, seganteng apapun suami. Kalau dengan maksiat, gak nyaman, gak bisa nikmatinya. Kenapa? Karena maksiat. Terpisah Adam. Begitu Adam turun ke bumi. Dan Hawa turun ke bumi. Apa barang-barang turun ke bumi? Oh terpisah. Terpisah. Lalu Adam ingin balik ke sorga, gak ada? Ingin pengen e'kuntan. Adam ada keinginan untuk ke sorga, apa gak? Ada. Ingin ketemu dengan Hawa, gak? Ada. Tolong cek doanya. Apakah doanya gini. Ya Allah, balikin aku ke sorga. Begitu? Tidak. Ya Allah, jumpakan aku dengan Hawa. Begitu dalam Quran? Tidak. Tapi apa doanya? Teruskan. Masya Allah. Wah hafal semua. Ternyata yang hafal. Iya? Iya. Apa artinya? Ya Allah, aku telah berbuat dolim kepada diriku sendiri. Maksudnya telah berbuat salah. Jika kau tidak memaafkan aku. Maka aku termasuk orang-orang yang merugi. Punten. Nabi Adam tahu. Akan dibalikin ke sorga dan akan dijumpakan dengan Hawa. Hanya tinggal satu syaratnya apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Maka cukup minta ampun pada Allah terhadap dosa-dosanya. Maka setelah Allah ampuni dosanya, dijumpakan gak dengan Hawa? Dijumpakan. Berarti kalau sudah diampuni dosanya dengan Hawa berjumpa, akan kembali ke mana? Sorga. Itu dia. Kita mau nikmat apa? Nikmat dunia yang semuanya semu. Nikmat dunia yang semuanya sekedar patah morgana. Tapi maksiatnya beneran. Lalu apa yang terjadi? Subhanallah. Pantesan nikmat. Hilang, 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 hilang. Gara-gara apa? Coba. Maksiat. Ingat. Setiap Anda melakukan maksiat, harus sudah siap kehilangan nikmat yang didapatkan. Maka cara meraihnya kembali. Apa tadi? Stighfar. Stighfar. Astagfirullah. 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 Paling tidak dalam sewaktu, dalam sehari itu Rasulullah mencetokkan sampai 100 stighfar. Tapi kalau lebih banyak, enggak apa-apa. Astagfirullah. 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 Karena ini adalah satu hal yang syarih. Berarti puntan. Perbanyak apa tadi saya katakan? Stighfar. Ingin jelas ada dalam surat Nuh. Ayat 10, 11, 12, 13. Iya. Dengan matan fakultus dikatakan puntan. Ini adalah ayat yang luar biasa. Dikatakan kalimatnya untuk dianjurkan istighfar. Satu apa? Yursilis sama a'alaikum midraro. Allah akan turunkan hujan di langit. Maksudnya apa? Rizki. Karena hujan itu rizki apa bukan? Rizki. Tumbuh-tumbuhan enak semuanya. Subhanallah. Lalu apa? Wayumdidkum bi'amwalin wabanin. Pokoknya Allah akan panjangkan, akan lebarkan dari harta dan keturunan-keturunan. Masya Allah. Dan Allah siapkan kebun-kebun yang indah, sungai-sungai yang mengalir. Intinya ketika kita perbanyak apa? Ibu bapak? Istighfar. Jadi tolong perbanyak istighfar. Ibu bapak? 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 Terima kasih.